Ladang ganja seluas 3,5 hektare ini dimusnahkan BNN Provinsi Aceh, dibantu dari Polda Aceh dengan cara dibakar. Ladang ganja yang ditemukan di atas perbukitan Selawah itu merupakan operasi lanjutan yang dilakukan BNN Provinsi Aceh dalam upaya memerangi narkoba. Bukan perkara mudah untuk bisa masuk ke ladang itu. Petugas harus berjalan kaki setidaknya satu jam dengan medan yang cukup terjal. Kalau ini tidak sempat kita temukan dan itu beredar di masyarakat, saya yakin itu akan meracunin warga-warga atau masyarakat yang ada di Aceh. Oleh karenanya kami sangat memiliki komitmen yang sangat kuat dan kerjasama dukungan dari semua stakeholder termasuk pemerintah daerah. Tadi alih fungsi yang paling utama dengan lahan-lahan ini, kita coba alihkan fungsi untuk namanya program Grand Design Alternative Development. Di tahun ini saja BNN Provinsi Aceh telah memustahkan ladang ganja seluas 100 hektare lebih di wilayah Aceh bersama unsur lain termasuk TNI. Dari Banda Aceh, Diansah Putra, RTV.